Tersangka EZ warga tulung agung ditangkap polisi saat hendak menipu korbannya. Modus EZ dalam menjalankan aksinya dengan berkenalan lebih dulu lewat kejaring sosial. Setelah kenal, tersangka kemudian bertemu korban. Saat bertemu kerama, lalu tersangka berpura-pura meminjem kendaraan korban untuk membeli makanan. Korban yang percaya dengan gaya tersangka yang ramah, tak curiga, dan akhirnya sadar menjadi korban pencurian. EZ yang sebelumnya pernah bekerja di salah satu perusahaan keuangan di tulung agung ini, mengaku sudah empat kali melakukan aksinya di beberapa kota, seperti di Kediri, Tulung Agung, dan Terenggalet. Sebagian besar korbannya adalah wanita. Tersangka menjual motor hasil penipuannya kepada teman-temannya dengan harga 4 juta rupiah, dan uangnya digunakan untuk keperluan hidup setelah dipecat dari perusahaannya. Sedang di Manggetan, Jawa Timur, komplotan pencuri kendaraan bermotor yang belakangan marak di lingkus polisi. Modus tersangka yang sebagian besar adalah pelajar ini mencuri dengan berpura-pura berburu-burung di lahan persawahan. Saat petani lengah, sepeda motor korban yang ditinggal di pinggir sawah pun lenyap di bawah kabur komplotan ini. Dari kelima tersangka, polisi menyita 10 kendaraan hasil curian dan juga sejumlah mesin kendaraan yang sudah diprotoli. Karena lima tersangka ini masih tergolong anak-anak, polisi masih akan bekerja sama dengan balai pemasarakatan karena terkait masalah perlindungan anak. Sementara empat tersangka lain yang juga bagian dari komplotan ini masih dalam pengejaran polisi.